Kondisi perkampungan warga di RT4 RW 2 Kelurahan Srengseng, Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin siang sepi dari aktivitas. Warga di lokasi ini tengah memperlakukan lockdown skala mikro, usai 13 warganya terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu pengurus RW mengatakan, warga yang positif COVID-19 berasal dari klaster mudik, serta halal-bihalal saat perayaan Idul Fitri. Karena di lingkungan itu klasternya banyak mas. Karena satu juga dari klaster pulang kampung dan klaster halal-bihalal keluarga. Yang positif 13 orang, yang isoman 70 warga. Termasuk anak-anak ada 4 orang. Ada 4 orang anak-anak. Makanya terpaksa kita lockdown karena memang anak-anak kan sekarang turiskan ya susah pakai masker. Dari 13 warga yang positif COVID-19, 4 diantaranya merupakan anak-anak. Saat ini, 6 warga yang terkonfirmasi COVID-19 tengah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 7 warga lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV.